Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Bistara Waalaikumsalam Jumpa lagi kita di operas kontrolan Santai Serius dan kali ini kita akan berbicara-bicara Ketua DPW Pakai Rombang Rakyat Indonesia Kalimantan Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa dalam setiap momen politik khususnya pada saat pemilu Biasanya akan lahir partai-partai baru Kalau kemarin ada beberapa partai baru yang ikut dikontestasi untuk 2019 Maka di 2024 yang akan datang Ini juga akan hadir partai baru Dan salah satu yang sudah menggerakkan bukti Dan akan mendapatkan master dari Menterian Hukum dan HAM Republik Indonesia Yaitu partai Gombang Rakyat Indonesia atau Masingkat Glorain Nah Bang Surya Bisa gak ingin ceritakan sedikit Historis dari Berdirinya partai Glorain Apa sih yang latar belakang ini dan siapa-siapa saja yang berdikani lahirnya partai Glorain? Baik Terima kasih Bung Agus Kesempatan ini saya Bisa kita sama-sama ngomong di Media ini Newstera ya TV Bahwa kemudian Benar tadi disampaikan tadi Di kaitan dengan Kelahiran partai ini Namanya Partai Glorain Rakyat Indonesia Yang kita singkat sebagai Glorain Indonesia Saya bisa sampaikan bahwa Partai ini lahir tidak terlepas dari Kemudian menjadi satu Apa namanya Tidak terlepas dari Situasi tentang Indonesia dan bangsa kita Dari perspektif sejarah kita Melihat bahwa Sudah 20 tahun pas transformasi Indonesia Kalau kita melihat Apa namanya Mengalami stagnanisasi Melalui stagnan Seperti kehilangan narasi Para pemimpin bangsa kita Tentang mau dibawa kemana Indonesia Kalau kemudian kita tarik ke belakang lagi Tentang sejarah Indonesia Bahwa Ada siklus Tahunan itu Siklus 20 tahunan Yang kemudian Melihat perbelakangannya Setiap jiwa Pergerakan itu muncul Kalian melihat situasi yang ada di Sekitar Mengalami stagnanisasi Mengalami stagnan tadi gitu Nah jadi Itu yang menjadi dasar Menurutnya Atau lahirnya partai Betul Yang diinisiasi oleh Orang-orang hebat juga di dalamnya Oh iya Jadi itu Sejarah yang kemudian Panjang gitu Kalau kita ceritakan Mengalami kegelisahan Dan teman-teman di partai gelora ini Melihat situasi yang ada di Api penduk ini gitu Nah atas kegelisahan itu Kemudian Dilakukan Diskusi-diskusi yang begitu masif Menawarkan tentang Apa namanya Gagasan-gagasan Dan bahkan kemudian Dilakukan melalui Viset yang panjang ini Apa yang kemudian menjadi Kegelisahan kita gitu Ternyata Keresahan dan gelisahan ini Masif gitu Di seluruh Indonesia Yang kita tangkap Maka kemudian kita Apa namanya Pak Anies dalam hal ini Dan Bang Fahri Dan para Pendiri yang lain Di partai ini Menyimpulkan bahwa Perlu ada satu gerakan yang Kemudian untuk Bisa menjalankan roda Apa namanya Bangsa ini Menjadi satu Apa namanya Kekuatan Yang bisa Untuk merubah Arah pilihan bangsa kita Nah jadi Itu sebagai Satu tinjauan sejarah Yang kemudian Pada Tanggal 28 Oktober ya Dalam momentum Sumpah Pemuda 2019 kemarin Partai ini Apa namanya Didirikan Tanggal 28 Oktober 2019 Kemudian Pada tanggal 10 November Dalam momentum Hari Hari Kepahlawanan Kemudian Apa namanya Perantanganan SK Di akta notaris Karena kita akan Mendaftarkan partai ini Di pemerintah hukum dan HAM Dan salah satu syaratnya adalah Adanya akta notaris Pendirian partai Sekaligus pada momen itu Apa namanya Deklarasi partai Keluarga ini Dan Apa namanya Perlantikan Pengurus-pengurus wilayah 34 Provinsi Pada waktu itu Pada 10 November itu Sekaligus sebenarnya Perlantikan Pengurus wilayah Di 34 Provinsi Dan Buat SK Apa sih Kiat Sehingga Kiat-kiat khusus dari Para pengurus itu Yang ada di Jakarta Atau di pusat Sehingga Begitu Begitu cepat ya Begitu cepat Terbentuknya Tepung Tepung Berat ya Artinya Sekian persen Di tingkat Provinsi Dan Sekian persen Di tingkat Kabupaten Kota Ini strateginya Apa nih Dari Pak Anies Mata Selaku Ketua Umum Ya Ketua Umum Teman-teman yang lain Bagaimana ini Apakah memang menggunakan Kekuatan jaringan Yang memang sudah ada Karena Sebelumnya Beliau juga ada di partai yang lain Apakah ada Kiat-kiat Ya baik Mas Agus ini juga menjadi pertanyaan orang gitu Saya Melihat Dengan kelahiran Partai Gelora ini begitu Melalui perhatian dari publik gitu Saya bisa menyampaikan bahwa Sejak kemudian kita pelantikan Tanggal Apa Pengurus Wilayah Tanggal 10 November itu Pulang ke masing-masing Wilayahnya Sekaligus kemudian untuk Mengurus Persyaratan Pemperkasan di Kedung 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 Ham Nah Dari awal tadi saya sampaikan bahwa Ini memang sudah Ada jaringan Yang Dibentuk Hasil dari diskusi-diskusi Yang saya sampaikan tadi Kegelisan teman-teman Di seluruh wilayah itu Menjadi satu Apa namanya Kesimpulan bahwa Kita harus Kemudian Begerak secara Apa namanya Begerak Dalam Konteks Real Sebagai sebuah partai politik Nah jaringan itulah Kita Apa namanya Konsolidasi Dari masing-masing Provinsi Kita membentuk Perseratan Apa Memenuhi perseratan itu Kabupaten Kota Alhamdulillah Di Kaltara kita Sudah terbentuk semua Di lima kumpulan kota Dan kemudian di Pecamatan Karena perseratan ke 50% ya Tapi kita Alhamdulillah sudah melampaui itu gitu Nah ini Ini Kalau bicara trik Ya memang sudah Terbangun Satu Apa namanya Suatu Kekuatan tadi Apa namanya Ide dan Kegelisahan yang sama tadi gitu Merobat menjadi satu Ini Tinggal Meledak aja Nah gitu Tinggal meledak ya Meledak jadi teman-teman Menyambut Menyambut ini Menyambut apa namanya Kegembiraan Bahwa idenya Kemudian kita Menyatu Sehingga kemudian kita Ambil kesimpulan Bahwa memang harus kita Membuat satu Partai politik baru Untuk bisa Menjadi jawaban Kegelisahan-gelisahan Yang kita alami tadi Ya Mas Turya Sebagai ketua IPW Di tingkat provinsi Dengan kondisi geografis Di Kaltaraya Kemang Kabupaten Kota Mungkin sebelum kita diskusi Yang lebih dalam Apa suka dukanya nih Ketika memutuskan urus Di tingkat Kabupaten Kota Terus apa Termasuk juga di Kecamatan Bagaimana Anda Atau Bu Rung Kurya ini Memberikan motivasi Kepada pengurus Di tingkat Kabupaten Kota Sehingga Kecamatannya pun Struktur pengurus Itu sudah terbentuk Sehingga Mengundangkan Untuk ketika Sampai ke pusat SK Bisa dikeluarkan dengan cepat Iya Jadi ini nih Yang menarik nih Mas Agus Pas kemudian kita Pulang dari Pelantikan Pengurus Wilayah Saya kembali pulang Apa Ke Kaltara Menyampaikan Informasi ini Kepada teman-teman Kemudian Disambut baik gitu Karena memang Pemberitaan Tentang Pemberitaan Berlibat dan Pergabung di Partai ini Nah atas itulah Kemudian ini Jadi saya optimis Melihat itu Kita bekerja Termasuk Bila teman-teman Di Pengurus Wilayah Kita Apa namanya Bekerja untuk Melengkapi struktur yang diminta Sampai 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 Ditingkat kejamatan Di Apa namanya Tingkatan Kalau Banyak sukanya Atau banyak lukanya Waktu menutup Ya Bung Surya Kita Tadi Seperti yang saya tanya Ini kan gak lama Ada pilkada serentak ya Di 2020 Nah Sebagai partai baru Tentu Partai Gelora Gak bisa mengusung Calon ya Tapi paling tidak mendukung Dari empat kabupaten kota Empat kabupaten ya Empat kabupaten ya Tentu Nah Minis Tarakan Tambah Gubernur Artinya ada lima Nanti Pemilihan Kepala Daerah Di Profesi Kalimantan Utara Sudah ada analisa gak Kira-kira nanti Mendukung siapa nih Di masing-masing daerah Atau masih melihat-lihat dulu Ya Jadi gini mas Kita Di Apa namanya Teman depurus Sudah Intensi Diskusi dengan Teman depur Walaupun Saya lihat Saya lihat juga Kita belum ada yang Dekorasi kan Tapi baru kita lihat Di Di Nama-nama yang Beda di Nama-nama Kita Lihat ada Toko-toko kita yang akan Ambil Kita sudah lihat Nama-namanya Kemudian 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 Pertama kita sudah Maksudkan Semua bagi komunitas Dan Sudah terahim Kalau tidak Sudah ada Encar-encaranya Ya Ya Nah Mungkin Cuma Nama Rahasia Jadi Jadi Pertama kita ingin menunggu Bahwa Pasangan Siapa dengan Pasangan siapa dengan pasangan siapa ? kemudian kalau ditanya kepada siapa kita ini kan sebagai sebuah partai harus menawarkan gagasan jadi pas ke dalam komunikasi kita nanti memang akan kita menyampaikan tentang bagaimana secara ide dan gagasan dari gelora ini tentang ideologi partai paling tidak ada suatu hal yang kemudian nanti kita akan sampaikan pertama adalah ini Kaltara seperti awal tadi sampaikan pemancang bukannya itu dan memang berkawas kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian pemimpin kita nanti itu bisa membawa ke masyarakat Kaltara Kaltara ini manusia Kaltara ini menjadi manusia yang religius yang terbaik keragaman tadi yang beragama muslim menjadi manusia yang kemudian beragama dan sebuah komunitas yang ada bagaimana manusia ini menjadi manusia yang religius dari masyarakat agama kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian juga pemimpin kita itu nanti bisa merawat demokrasi karena penting ya kita sudah 20 tahun kita apa namanya dalam muslim demokrasi ini dan sampai kemudian demokrasi ini bisa buyang gitu jangan ya apa ya pemimpin itu siap dikritik jangan alergi ya dengan kritikan atau karena memang ini ahli kritik nih geloran enggak juga ya enggak juga maka kemudiannya kita harus kita sampaikan pemimpin kita itu nanti harus welcome kritikan-kritikan yang konstruktif tentunya yang positif itu bagian demokrasi dan wajar saja kan sebagai pejabat publik harus banyak kritik karena memang itu menjadi satu tugas masyarakat kita dan yang selanjutnya adalah yang bisa tentu apa namanya menawarkan apalagi dalam kondisi yang sekarang ya pandemi begini bagaimana kemudian ekonomi kita dan sekarang ini apa sih tawaran dari teman-teman ini bisa pertama untuk memulihkan ekonomi kita terus jadikan taran gitu jadi itu mungkin ada bagi-bagi dari posponusi yang kita apa namanya sampaikan yang kita akan lihat yang bisa mendekati yang bisa menerima dari apa namanya setiap partai kita pertama dalam dari kita menerima kemajabungan ini yang kedua adalah bagaimana penuh manusia Kaltawa ini menjadi manusia religius untuk punya semangat demokrasi untuk menjadi hati rawat dan yang kedua adalah dari sisi apa namanya memanjutkan Kaltawa ini dari sisi pendidikan kita tahu ini partai apa namanya profisi muda ya kan muda kita harus persaing dengan profisi lain dari SDM yang unggul ini konsen juga ya menjadi konsen kata gini cita-cita ataupun visi besar kita adalah mengandalkan Indonesia menjadi apa kita mengerti ekonomi kemudian militer dan kemudian apa namanya SDM itu kan bagian dari yang harus kita muncul dan harus kita ambil bagian di tiga sektor itu ya jadi itu jadi itu kira tapi ini sampai-sampai kita masih apa namanya tapi belum ada pembedaan yang lebih detail termasuk kemudian di tempatan kota ini kan ada di bulungan ya ada bulungan ada nonokan KTT dan malina dan ini ditunggu ya saya masih penasaran dengan geloran ini baru tapi strukturnya relatif sudah terpenuhi baik provinsi kabupaten kota bahkan tingkat kecamatan nah ini kan tidak mudah untuk mempublikasikan atau mempromosikan atau menyampaikan eksistensi sebuah partai baru kepada publik atau kepada masyarakat nah ini apa sih yang dilakukan geloran ya sehingga begitu mudahnya membentuk pengurus di tingkat provinsi kabupaten kota dan kecamatan apakah memang ada kiat-kiat khusus misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi sehingga mereka atau publik tahu oh ini lho partai baru ini lho partai yang menawarkan ide dan gagasan-gagasan serta platform partai yang mungkin bisa diterima publik ini sudah dilakukan atau bagaimana kira-kira intinya komunikasi oh komunikasi jadi memang ini kita juga jalankan ya beberapa bulan lalu sebelum kita membentuk pengurusan ini jadi kita sangat intens komunikasi kita apa-apa setelah terakhir menampaikan tentang partai keluarga ini kita menyampaikan bahwa ini ada satu partai baru yang kemudian dengan semangat dan cinta-cinta dan punya visi yang kemudian menjadi cerita bersama jadi kita rajin kita rajin ketemu orang kita ketemu tokoh ketemu masyarakat dan kita menyampaikan tentang keberadaan partai baru ini Alhamdulillah disambut baik Alhamdulillah disambut baik nah ini kalau di daya kuci komunikasi dan ini tentu saja menjadi semangat ya penyemangat bagi pengurus untuk bagaimana tetap mengeksistensikan diri ya agar paling tidak ini ke depan nih menyambut proses politik atau proses pilkada maupun pilek yang akan datang setidak-tidaknya partai gelora ya bisa bersuara atau paling tidak bisa bisa menunjukkan jati dirinya lah ya di momen pilkada ini memang dari awal kita sudah apa namanya sampaikan bahwa sebagai ajang latihan kita ajang latihan kita permulaan kan karena kita belum kalau pilekkan masih 25 masih ada waktu tidak 33 tahun kalau ini kan di depan mata kita selangka berubah jadwal kan bulan bulan Desember ini menjadi ajang latihan teman-teman aja sekaligus pemanasan ini ya pemanasan pemanasan mesin lah sebelum tampil dengan sebenarnya di 2024 kita uji struktur kita yang sudah kita bentuk bagaimana kemudian apa namanya real yang teringkat lapangan bisa memenangkan yang kita dukung ya kembali Mas Suryak sebagai partai baru nih ya sebagai partai baru kalau tadi lebih kepada eksternal ya Anda komunikasi dengan pokok masyarakat dengan potensi-potensi masyarakat di tingkat bawah untuk untuk memberikan atau menyampaikan tentang keberadaan partai baru ini nah berbicara internalnya kayak apa nih agar teman-teman di struktur ini punya semangat gak kendur tetap memiliki loyalitas kepada partai memahami ideologi secara baik terus juga bereksistensi sebagaimana yang diharapkan oleh pengurus-pengurus di atasnya kalau provinsi ya paling tidak harapan dari pengurus-pengurus pusat kader itu harus bagaimana sih ini gimana Anda mengelolanya sebagai ketua DPW ini jadi ini tahapan kita yang kedua yang kita tekan tadi adalah kita berhubungan dari kemudian kita uji tadi dari publik jadi tahapan kita ini mulai dari bulan ini bulan Mei kita akan melakukan perataan organisasi apa namanya mempunyai skamparkan kader dengan berbagai pelatih-pelatih kemudian 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 yang kita adakan sesuai dengan visi dan misi kita dan kemudian kemudian pelatih-pelatih pemimpinan yang akan juga menggalakkan tingkat di sekolah maupun saat yang ada jadi ini ini memang proses yang akan kita lakukan sekarang ini sudah waktu cuma panjang kita sampai 24 kita ke kedua ini kita akan melakukan konsultasi internal sekaligus kemudian juga tadi yang disampaikan tadi komen depan ini tidak akan menjadi satu ajang kita ke depan melihat bagaimana kita kerja mungkin bisa disampaikan ke publik atau pemirsa nyestara bagi mereka yang mungkin berminat untuk bergabung ke partai gelora ini harus kemana atau apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau mereka yang ingin bergabung dengan gelora kebetulan kita juga acara ini juga disaksikan oleh pemirsa mungkin-mungkin masyarakat pemirsa ada yang intres terhadap partai gelora kayaknya menjanjikan di partai gelora kira-kira harus menghubungi siapa atau harus kemana dan sebagainya bisa tidak disampaikan kepada pemirsa kemudian menjajikan gelora ini sebagai rumah kejuangan poli kita dalam hal membuat daerah kita sekal-kala ini di satu daerah yang sebagian di hal terakhir nah untuk teman-teman yang mau bergabung di Kota Sarakan sekretariat kita ada di sedengkot jadi ada teman-teman bisa menghubungi kebunus yang kita tarakan kemudian di bulungan ada kita semua menghubungi kebunusnya nanti saya sampaikan ke apa namanya reaksi di setiap kabupaten kota ya berbicara demokrasi dengan eksistensi partai politik tentu saja kita juga tidak bisa juga alergi terhadap partai-partai teman-teman yang lain nah ini sejauh mana hubungan persahabatan pertemanan partai gelora sebagai partai yang akan berkompetisi nanti dengan teman-teman yang sudah muncul duluan antara pengurus dengan pengurus sebagai ketua DPW ini komunikasi atau diskusi-diskusi tentang demokrasi tentang politik tentang masyarakat tentang masa depan Kautara ini kadang-kadang dilakukan juga ya siapa komunikasi kita bergalan saya sebagi dengan partai lain kemudian yang yang di eksis ya teman-teman dari partai Guindra demokrasi kita komunikasi saya sebagai junior jadi kemudian bisa kemudian respon mereka positif juga ya terhadap keberadaan gelora ini karena ini pertemanan semua dan memang tidak boleh kita pecah sebagai anak bangsa tidak boleh memecah-pecahkan diri jadi ini karena kita beda fakta tidak boleh untuk kita putus hubungan kita jadikan ini pijakan pertama-tama kita untuk kita ujungnya Indonesia bagaimana kita lakukan untuk kembali Bung Surya ini memang agak lama atau masih lama 2024 tapi kira-kira ada enggak rencana-rencana karena 2024 itu juga akan ada pemilihan umum serentak juga pilek ya pilek serentak nah biasanya ini sebagai partai baru kadang-kadang kesulitan juga dalam rekrutmen caleg nah ini ada enggak kira-kira strategi khusus gelora agar di 2024 paling tidak lolos parliamentary threshold PT di nasional dan di provinsi serta kabupaten juga paling tidak menghadirkan kader-kader hebatnya atau kader-kader potensialnya di legislatif setiap daerah kabupaten kota ini sudah ada plan enggak kira-kira yang pertama tentu kader kita apa namanya kita akan apa namanya bidik ya bidik dan bina untuk bisa menjaga itu yang kedua adalah kita melakukan recruitment kepada semua kenangan antara-tara ini untuk bersama-sama untuk berpikusi ataupun bisa maju melewati melewat partai gelora ini seperti saya sampaikan tadi bahwa partai gelora ini adalah partai yang terbuka yang kemudian siapa saja bisa kemudian ambil bagian di situ dengan sebuah dekat dan cita-cita bahwa partai ini kita jadikan sebagai alat penjuangan politik kita kita menangani nah saya kira ini terus kemudian mengerti dengan jadi ini masih lama ya berproses masih panjang dan ini kemudian menjadi satu waktu bagi kita sekitar cukup lah waktu kita sekitar 3-4 tahun untuk mempersiapkan diri dan saya sekali lagi nampainya sangat penting bagian di sini kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam terbuat itu dengan mengirimkan apa namanya kader dan anggota kita di reksesatif di provinsi di sebuah kota di sebuah kota di sebuah kota di sebuah kota kita tidak tidak melukuk lah berapa target ini tidak melukuk lah jadi kalau kalau tidak terubah ya kalau melihat ke sikmah itu kan di sebuah kota ini ada 4 dapil kalau tidak terubah tapi mungkin terubah kita lihat saja ya lihat bisa 4 atau masih 5 apa 5 nanti sesuai dapil kita ada satu dapil kita ada kader kita yang seluak ini cukup bagus itu sesuai pemulaan ya sesuai dapil ya sesuai dapil jadi setelah itu kita bisa memiliki bukan putusan kader kita yang ada di langkah satu sehingga itu yang jadi zat ini kayaknya optimis banget ya optimis karena ketua ya ya mungkin ini juga bagi pemirsa atau bagi masyarakat terutama yang memiliki potensi dan interest terhadap dunia politik ini kesempatan bagi masyarakat untuk bisa bergabung ke partai gelora tentunya karena ruang terbuka ya terbuka untuk masyarakat untuk bisa bergabung di gelora bagaimana yang disampaikan tadi ya alamatnya karena pengurus sudah ada ya tinggal di nanti akan disampaikan oleh Bung Sur ya pengurus di tingkat bulungan di tingkat kabupaten bulungan siapa nanti mungkin bisa disampaikan nanti disini ya ada juga di kita ada media sosialnya juga ya di kita itu ada gelora Kaltara gitu itu official kita di Kaltara IG kita juga gitu gelora Kaltara ya itu yang positif ya mungkin bisa melewati itu nanti kalau ada yang masyarakat yang mau kita suplai aja ke tempat-tempat yang ada tinggal di jalan mana nanti kita sambungkan iya sebagai ketua DPW ini tantangan apa yang paling berat dalam mengelola partai di tingkat provinsi dengan seperti yang saya sampaikan dengan kondisi geografis kultur terus kualifikasi SDM apa tantangan yang paling berat bagi Anda sebagai ketua DPW agar ini partai tetap eksis pada saat ini akan datang dan seterusnya dan seterusnya tantangan kita adalah bagaimana bagaimana saya pribadi bisa menghargolisasi atau mengurus dan struktur yang ada di ekonomi ini bukan perkara gampang dengan keperagaman orang yang ada di dalam yang menjadi PR untuk saya di sini dan teman-teman yang lain tentunya kita bisa terus kemudian menghargolisasi ini secara pelan-pelan kita di alamanya ini kan alamanya tentang ideologi partai nah itu menjadi satu rekat setiap kita sudah paham semua pijakan kita dan langkah kita dan sebagi bentuk cita-cita kita dengan itu saya yakin dan optimis bahwa dengan apa namanya menguasai setiap kita kita semua akan akan enjoy untuk bisa melangkah dan mungkin dengan dorongan semangat itu tadi bisa melompat kita untuk bisa mencapai itu saya pengen dengar ini mas Bung Suryani ada pesan khusus enggak dari pengurus pusat dalam hal ini ketua umumnya Pak Anies Marta ataupun Pak Arikambia maupun teman-teman yang lain di tingkat pusat terhadap Kaltara pengurus gelora Kaltara ada pesan-pesan khusus enggak harus menang di sini harus unggul di sini harus jadi kalau itu kan namanya portabel itu harus menang jadi Kaltara ini ada satu dapil ya untuk DPRRI satu dapil ya dengan tiga kursi itu tentangan tersebut bagi kita sebabnya Pak Anies dan Pak Anies tentu melampaikan Kaltara akan tersebut untuk DPRRI ini ya iya iya ini mudah menjadi saya sedikit tantangan ya tantangan tersendiri bagi gelora kita di wilayah untuk bisa menangkat dan mengirim satu wakil dari Kaltara dari gelora itu kalau Pak Anies sampaikan kalau jadi target kita setiap dapil yang ada di di dosa itu ada kiriman kita ke sana di pusat itu jadi itu lah itu pesan-pesan sama ketua ya ya pemirsa perbincangan ini nanti akan kita teruskan Anda masih bersama kami di Obrat ya pemirsa Anda masih bersama kami di Obrat bersama ketua DPW Partai Gelora Indonesia atau Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Bung Surya ya Bung Surya sebagai orang muda nih kan dengan semangat yang menggelora juga tadi apa harapan Anda kepada masyarakat termasuk juga kepada pengurus dan mungkin kepada pihak-pihak lain agar gelora ini bisa diterima dengan baik sampai pada proses pemilihan umum yang akan datang harapannya apa nih Mas Agus jadi saya pertanyaan lagi kemarin tadi apa yang bertahuan Partai Gelora ini bukan sebagai musuh satu ya jadi maka tahu bukan bukan sebagai gangguan bagi kita ini adalah satu kita ingin menurutkan bahwa kita sebagai anak bangsa dan anak bangsa bisa kemudian kita mempunyai pertimbusi kita atau mempunyai orang-orang yang menurutkan kita dan kita menurutkan kita nah harapan saya jadi orang-orang yang orang-orang yang mempunyai dari Kaltara menjadi bagian kita bersama-sama dan kita menjadi bagian dari masyarakat yang menepur di Kaltara ini bersama-sama untuk kita bersama-sama untuk itu dan sekali lagi saya saya ingin bahwa partai ini adalah partai baru partai gelombang rakyat Indonesia yang berkata-kata Majasila kesibat kebuka menerima kemajimuka dan kemudian terukti dari kemurus kita semua beragam dari agama beragam dari suku beragam dari usia beragam latar belakang pendidikan juga beragam sosial semua ada di sini nah inilah menjadi satu kalau kita tanya tadi seperti bisa tadi kenapa karena saya melihat ini portfolio kurus kita begitu artinya masyarakat bisa menerima hal-hal ini dan bisa kemudian bisa mendukung tentunya bisa support kita di apa namanya di momen-momen politik nantinya dan tapi melakukan yang kita sangat lupa sekali bisa sama-sama menjadi bagian dari organisasi Kaltara Ya mungkin closing statement Bung Surya ada yang ingin ditegaskan sebelum kita akhiri perbincangan ini iya nah cita-cita besar kita adalah membawa bangsa Indonesia di keluarga fisis kita lahir di tengah fisis dan bagaimanapun PLS kita membawa Indonesia ini keluarga Indonesia kemudian yang kedua bangsa cita-cita dari pendiri bangsa ini adalah membawa Indonesia di keluarga bangsa yang kemudian pemain global bisa membawa menjadi seorang kekuatan kelima dunia karena itu berbicara banyak berbicara berbicara tapi mungkin kurang nyaring juga kali ya iya berkata kemudian ini bulanah hadir ini sama-sama dengan anak bangsa yang disementara wakil Indonesia orang-orang yang berbicara selama bisa berbicara global ya Bu Musurya sebagai ketua DPW Partai Gelora Indonesia terima kasih banyak kita sudah berbincang-bincang tentang eksistensi Partai Gelora menyambut proses-proses tahapan politik di depan ada pemilihan umum Pilkada Serentak di 2020 dan ada Pilek nanti 2024 dan pemirsa kita sudah bincang-bincang cukup panjang lebar tadi bersama ketua DPW Bukung Surya pemirsa sebagai Partai baru Gelora tidak ingin tertinggal begitu saja dan ingin menjadi bagian yang eksist di kontestasi politik terutama di Pilek juga yang akan datang di 2024 dan yang di depan ini yaitu 2020 yaitu pemilihan kepala daerah Serentak dan termasuk juga tadi sudah disampaikan bagaimana partai ini cukup terbuka pada potensi masyarakat siapapun itu yang ingin bergabung sudah dibuka tadi kesempatan-kesempatan jika ingin bergabung dan sekali lagi terima kasih banyak Bung Surya sukses dan selamat menjadi partai baru yang akan berkontestasi di 2024 semoga cita-cita Anda cita-cita pegagas sendiri bisa terwujud nanti pada akhirnya sekali lagi selamat dan sukses untuk partai gelombang rakyat Indonesia atau glora ya benar ya glora ya ya pemirsa sampai jumpa di episode selanjutnya di obras wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Agus Muslim sampai jumpa sub indo by broth3rmax